Salam Persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Leda Laro Kami menyapamu semua dalam senandu ucap salam dalam sang sabda Bacaan Injil dan Renungan hari ini Edisi 17 Januari 2022 Senin Pekan Biasa Kedua Pesta Santo Antonius Abbas Disusun oleh Frater Seles Botoor SVD Dan akan dibawakan oleh Frater Aping Edor SVD Selama mendengarkan Hebat Sudarai Umat Kristus Di tanggal ini Bacaan diambil dari Injil Markus Bab 2 Ayat 18-22 Waktu itu murid-murid Yohanes dan orang-orang Farisi sedang berpuasa Pada suatu hari datanglah orang kepada Yesus dan berkata Murid-murid Yohanes dan murid-murid orang Farisi berpuasa Mengapa murid-muridmu tidak? Jawab Yesus kepada mereka Dapatkah sahabat-sahabat pengantin pria berpuasa selagi pengantin itu bersama mereka? Selama pengantin itu ada bersama mereka Mereka tidak dapat berpuasa Tetapi waktunya akan datang pengantin itu diambil dari mereka Dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa Tidak seorang pun menambalkan secari kain yang belum susut pada baju yang tua Karena jika demikian Kain penambal itu akan mencabiknya Yang baru mencabik yang tua Sehingga makin besarlah koyaknya Demikian juga Tak seorang pun mengisikan anggur baru ke dalam kantong kulit yang sudah tua Karena jika demikian Anggur tersebut akan mengoyakkan kantong itu Sehingga baik anggur maupun kantongnya akan terbuang Jadi anggur yang baru Hendaknya disimpan dalam kantong yang baru pula Demikianlah Injil Tuhan Terpujilah Kristus Bapak Ibu Saudara Saudari Pencinta Sang Sabda yang terkasih Renungan kita hari ini berjudul Hati Yang Baru Bacaan Injil yang barusan kita dengar Memberikan kita sebuah gambaran Tentang pola pikir masyarakat Yahudi pada waktu itu Yang sebagian besar Tidak sejalan dengan tindakan-tindakan dan pola pikir Yesus Dalam Injil Orang-orang Yahudi mengkritisi Yesus dan para muridnya Karena melanggar aturan bersama perihal puasa Pertanyaan yang diajukan kepada Yesus Murid-murid Yohanes dan murid-murid orang Farisi berpuasa Mengapa murid-muridmu tidak Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini Yesus menggunakan beberapa perumpamaan Hal yang hendak digaris bawahi dari perumpamaan itu adalah bahwa Yesus sama sekali tidak menistakan aturan puasa Yang Yesus mau adalah Aturan-aturan itu tidak mengekang kita terlalu kuat Sehingga kita mengorbankan hal-hal yang paling mendasar bagi hidup kita Pencinta Sang Sabda Yang Terkasih Kehidupan harian kita adalah sebuah rutinitas Sebagai seorang guru Kita memiliki rutinitas tersendiri Sebagai seorang pelajar Kita memiliki rutinitas tersendiri Sebagai seorang ibu rumah tangga Kita pun memiliki rutinitas tersendiri Intinya Semua orang Memiliki rutinitasnya tersendiri Tanpa kita sadari Dengan menjalankan semua rutinitas itu Kita seolah-olah merasa bergantung Pada saatnya kita merasa bahwa Ketika kita melalaikan satu rutinitas Kita menjadi orang yang sangat berdosa Perasaan-perasaan seperti ini kemudian membuat kita merasa perlu Untuk melayani rutinitas itu Sehingga kemudian kita melupakan hal yang paling mendasar Tidak heran bahwa orang yang terlalu sibuk bekerja Dalam rutinitas tertentu untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya Kita cenderung merupakan Tuhan yang merupakan dasar kehidupannya Yesus lewat perumpamaannya Mengajak kita Untuk selalu memiliki hati yang baru Hati yang baru berarti Hati yang mau berubah Hati yang mau keluar dari kenyamanan rutinitas Untuk mencari sesuatu yang lebih bernilai Semoga Inzil hari ini meneguhkan kita Dan memberi kita keberanian Untuk mencari sesuatu yang paling mendasar Dalam kehidupan kita Ya Tuhan Beranikanlah kami untuk keluar dari kenyamanan rutinitas kami Semoga dengan hati yang baru Kami mampu menemukan Engkau Dan mendengarkan apa yang hendak Engkau wartakan kepada kami Amin Sahabat-sahabat pencinta sang sabda Kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini Sampai jumpa kembali pada edisi berikut Terima kasih kepada devisi kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Leda Leruk Semoga sang sabda Menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini Tuhan memberkati kita sekalian Amin Mari dengarkan sabda dari komunitas Seminari Tinggi Santo Paulus Leda Leruk Setiap hari Senin sampai dengan Sabtu Di www.seminari Leda Leruk Di www.seminari Leda Leruk Terima kasih telah menonton!